Oke kita lanjutkan ke part ketiga untuk farmakoterapi benign prostatic hyperplasia Kita sudah masuk pada treatment, kita sudah melihat algoritma dari treatment untuk BPH Jadi ini berdasarkan severity atau keparahan dari penyakitnya Nah sekarang kita coba lihat perbandingan antara dua treatment farmakolog utama pada BPH Yaitu alpha adenagic antagonis dan juga 5 alpha reduktase inhibitor Nah perbedaannya adalah dari segi penggunaan juga perbeda ya Adenagic antagonis ini lebih pada dynamic factor Sedangkan 5 alpha reduktase ini lebih pada static factor Nah perbedaan-perbedaannya terkait dengan merelaksasi otoplos prostata Tentu ini lebih pada 5 alpha antaponis Sorry, alpha adenagic antagonis Sedangkan 5 alpha reduktase inhibitor tidak punya efek ini Kemudian efek untuk mengecilkan prostat Nah ini dimiliki oleh 5 alpha reduktase inhibitor Nah untuk pasien yang prostatnya membengkak Berarti pasien yang prostatnya lebih dari 30 gram Atau nilai PSA-nya lebih dari 1,5 Maka tentu ini lebih sesuai dengan 5 alpha reduktase inhibitor Nah efekasi untuk memperbaiki simptom Avoiding simptom dan juga memperbaiki flow rate Orin flow rate itu lebih pada alpha adenagic Karena dia terkait dengan otoplos tadi Ya otoplosnya Nah kalau untuk mengurangi frekuensi komplikasi Ini lebih pada 5 alpha reduktase Kemudian mengurangi frekuensi surgery Itu juga 5 alpha reduktase Makanya pada pasien yang mild dan juga Sorry, moderate dan severe Yang digunakan lebih banyak adalah 5 alpha reduktase Kalau yang mild memang kita lebih banyak Sorry, yang moderate tetapi dia kurang dari 30 gram Itu kita pakenya alpha adenagic Nah onsetnya Nah onsetnya Kalau untuk onset memang alpha adenagic antagonis ini lebih cepat Dibandingkan dengan 5 alpha reduktase Oke, alpha adenagic antagonis Jadi tadi contohnya prazosin, terazosin, doxazosin, alfuzosin, dan lain sebagainya Itu lebih banyak digunakan untuk smooth musselnya Smooth musselnya dan ini dapat meningkatkan laju urin ya Laju urin, flow rate, urinary flow rate Sampai 2-3 ml per second Jadi 60%-70% persian itu nanti PBR-nya akan membaik Nah pemberiannya harus dititrasi ya Dari dosis rendah dulu Kemudian nanti bisa meningkatkan ke dosis yang lebih tinggi Dan diberikannya itu pada bedtime Pada waktu tidur Untuk mencegah terjadinya orthostatic hypotension Orthostatic hypotension ya Karena dia kan beta adenagic antagonis ya Dan ini menyebabkan bisa mempengaruhi vaskular juga Kardiovaskular Misalkan terazosin, titrasi schedule-nya Jadi kan karena dia harus diberikan secara titrasi ya Sedikit demi sedikit Hari pertama sampai hari ketiga itu Kita kasih dengan dosisnya 1 mg Kemudian hari keempat sampai hari keempat belas Kita kasih 2 mg Hari kedua, minggu kedua Artinya hari kelima belas Sampai minggu keenam 5 mg Dan minggu ketujuh Sampai selanjutnya kita kasih 10 mg pada waktu tidur Nah ini adalah titrasi yang slow, yang lebih lambat Kalau titrasi yang lebih cepat Ini hari satu sampai tiga Satu, 4 sampai 14 dua Minggu ke dua sampai minggu ketiga itu 5 Dan minggu keempat sampai seterusnya Kita kasih 10 mg pada waktu tidur Nah konsekuensinya kita harus memperhatikan Adanya efek samping-efek samping yang muncul Seperti tadi hipotensi dan lain sebagainya Nah untuk yang selektif Yang alpha 1 reseptor ya Selektif selanjutnya adalah Tamsulosin dan juga silodosin Ini sangat ting Karena dia bisa menghindari hipotensi tadi Kalau yang non-selektif Dia bisa menyebabkan efek samping hipotensi orthostatic Nah kalau yang selektif ini Efek samping ini lebih bisa diatasi Karena dia selektif pada alpha 1A reseptor Yang dia tidak menyebabkan relaksasi pada Pembuluh darah otot polos Pembuluh darah perifer Dan ini tidak menyebabkan hipotensi orthostatic Nah makanya Tamsulosin ini menjadi pilihan Yang baik untuk pasien-pasien yang punya Riwayat hipotensi Atau riwayat punya CAD Coronary artery disease Atau punya kardiak aritmia Nah itu nanti bisa diberikan Tamsulosin Tamsulosin atau silodosin Nah potential drug interaction-nya Bisa menurunkan metabolisme Alpha 1 adanya CK antagonis Dengan adanya Penghambat CIP3A4 Seperti simetidin dan diltiazo Jadi pemberiannya harus diperhatikan Dengan carbamazepin dan venitoid Yang juga dapat relateraksi Kembalikannya ya Dia peningkatan metabolisme Nah yang berikutnya adalah Lima alfa reduktase inhibitor Lima alfa reduktase inhibitor ini kan Dia menghambat Jadinya menghambat Konversi testosteron menjadi DHT Di hidrotestosteron Nah oleh karena itu dia dapat Menurunkan pembesaran prostata Disadvantagenya ya Jadi kekurangan dari lima alfa reduktase inhibitor ini adalah Dia punya onset cukup lama 6 bulan Jadi 6 bulan baru terjadi Pengurangan penurunan Size prostatnya itu Jadi cukup lama Dan bisa juga menyebabkan Sexual dysfunction Makanya ada pilihan Kalau dia ada erectile dysfunction Nanti bisa ditambahkan dengan Adalah feel Kemudian Lima alfa reduktase ini Lebih cenderung Sesuai untuk pasien-pasien Yang punya aritmia Angina Nah itu lebih cocok Karena dia tidak mempengaruhi Alfa adrenatiknya Pada terapi dengan Lima alfa reduktase inhibitor ini Kita perlu Melihat PSA-nya PSA-nya Karena kan PSA ini menjadi Indikator Pembesaran prostat Setelah kita terapi Selama 6 bulan PSA-nya kita cek lagi Apakah ada penurunan PSA sampai 50% Dari terapi 6 bulan itu Atau tidak Kalau misalkan Tidak Tidak ada penurunan Penurunan size Atau penurunan Nilai PSA Maka Kita harus evaluasi Pasiennya lagi Apakah ini kemungkinan Terjadinya kanker Lima alfa reduktase inhibitor ini Kan golongan X Pada Pregnancy Kategori Sehingga tidak boleh Atau dikontraindikasikan Untuk Wanita hamil Jadi tidak boleh Diberikan Demikian juga Ya memang kan Prostat ini Pada laki-laki Tetapi Ada Kondisi Dimana Wanita hamil Ataupun Yang berpotensi hamil Sebaiknya Tidak Tidak Kontak Dengan Semen Ataupun Cairan ejakulasi Dari seorang pria Yang Mengkonsumsi Lima alfa reduktase inhibitor Karena Dihawatirkan Ini akan mempengaruhi Kehamilannya Jadi bukan dia Yang minum langsung Ya Karena dia Tidak Prostat Tapi Dari Cairan ejakulasi Pasien Yang Mengkonsumsi Lima alfa reduktase inhibitor Kemudian Fosfodiesterase inhibitor Fosfodiesterase inhibitor ini Juga menjadi salah satu pilihan Pengobatan Karena dia dapat Merelaksasi Ototolos Pada prostat Dan juga Kondokomi Nah ini Apa namanya Bisa Juga Untuk Relaksasi Detrusor Musclenya Sehingga Contohnya Tadalafil Tadi ya Dan juga Bisa juga Digunakan Untuk Yang punya Apa Disfungsi Ereksi Dengan Konsumsi Tadalafil Lima miligram Ini Bisa Memperbaiki Lutz Tadi Dan juga Bisa Memperbaiki Laju urinary Dan juga PVR Volume Itu Bisa Diturunkan Dengan Kombinasi Alpha Adrenergic Antagonis Jadi Dikombinasikan Dikombinasikan Alpha Adrenergic Antagonis Kombinasi Dengan Tadalafil Nah kemudian Antikolinergic Antikolinergic Itu contohnya Oksibutinin Toterodin Nah Kombinasi Antikolinergic Dengan Alpha Adrenergic Antagonis Ini nanti Bisa Mengurangi Simptom Irritatif Termasuk Tadi Sering Berkemih Nokturia Itu bisa Diturunkan Kalau misalkan Sistemik Antikolinergic Tidak Ditoleransi Dengan Baik Maka Bisa Juga Diberikan Yang Transdermal Atau Extended Release Contohnya Itu adalah Dari Venasin Ataupun Solifenasin Kombinasi Terapi Tadi ada Alpha Adrenergic Antagonis Dengan Lima Reduktase Inhibitor Ini pada Pasien Yang Komplikasi BPH Kemudian Prostat Yang juga Membesar Lebih dari 30 Kemudian Pasien Yang Diberikan Kombinasi Ini Nanti Diharapkan Ada Penurunan BPH Komplikasi Dan Penurunan Apa Keperluan Untuk Surgery Itu Bisa Sampai 67% Menurunkan Kemungkinan Surgery Itu Sampai 67% Sekarang Ada Surgical Intervention Surgical Intervention Pada Pasien Yang Severe Yang Parah Dengan Komplikasi Dan Dia Tidak Memberikan Hasil Positif Dari Pengobatan Farmakologi Maka Kita Lakukan Prostatektomi Prostatektomi Ini Surgery Gold Standard Untuk Pasien Yang Severe BPH Dan Yang Dia Komplikasi Dan Tidak Merespon Dengan Baik Pada Ngobatan Farmakologi Terapi Berikut Terapi Alternatif Bisa Dengan Vitoterapi Vitoterapi Ini Banyak Yang Digunakan Di Europe Tetapi Memang Studi Studinya Masih Terus Berkembang Dan Kalau kita Menggunakan Terapi Moderat Tidak Seharusnya Tidak Perlu Ditambahkan Dengan Vitoterapi Vitoterapi Seperti Ini Yang Ingin Disebutin This Should Be Avoided Karena Masih Belum Dipastikan Efektifitasnya Dan Juga Tentu Belum Dipastikan Keamanannya Dan Interaksinya Dengan Obat Modren Itu Dapat Memberikan Efek Negatif Evaluasi Yang Bisa Dilakukan Tentu Lihat Urinary Flow Tentu Kemudian Bisa Dilihat American Urological Association AUA Symptom Score Untuk Melihat Tingkat Kebarahannya Tadi Kemudian PVR Bladder Empty Factors Dilihat Ulinary Flow Rate PVR Volume Kemudian Untuk Laboratori Tesnya Bisa Dilihat Bun Creatin NPSA Jangan Lupa Dan Juga Kalau Dia Pernah Di Di Diagnosa BPH Maka Bisa Melakukan Pengecekan Rutin Secara Berkala DRE Digital Rectal Examination Kalau Tidak Setiap 10 Tahun Sekali Efek Samping Ataupun Adverse Reaction Dari Obat Ini Dua Kelas Utama Alpha Adrenaline Antagonis Itu Tadi Hipotensi Tetapi Kalau Kita Kasih Yang Selektif Alpha A1 Adrenaline Antagonis Adverse Reaction Hypotension Ini Bisa Dikurangi Malaysia Rhinitis Dan Ejakulasi Disorder Kemudian 5 Alpha Reduktasi Inhibitor Ini Bisa Menyebabkan Ginecomastia Di mana Decrease Libido Juga Erectile Dan Ejakulasi Disorder Maka Ini Perlu Di Monitoring Efek Samping Yang Seperti Ini Patient Care Kita Monitor Pasien Seperti Yang Dijelaskan Tadi Kemudian Juga Tentu Edukasi Juga Bisa Diberi Pada Pasien Yang Baru Memulai Alpha Dan Ejikan Tabonis Terapi Maka Kita Monitor Efek Sampingnya Potensi Dizziness Dan Kemudian Kita Lakukan Monitoring Efektivitasnya Dengan Pengecekan Berkala Pengecekan Enlargement PSG Baik Demikian Untuk Topik Topik Farmakoterapi BPH Menai Prostetic Hiperplasia Jika Ada yang Ditanyakan Boleh Nanti Kita Diskusi Pada forum Diskusi Yang ada Di LMS Leads Kita Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih